review masakan suami lagi jadi malam-malam aku lihat mie di kulkas jadi pengen banget dan aku minta suami untuk masakin akhirnya ini suami masakin maunya mie kuah karena dingin-dingin kayak gini enaknya makan mie kuah ya ce karena di luar hari sudah mau hujan seperti yang kalian dengar tadi waktu makan petirnya bergemuruh ini bahan-bahannya ada kemiri bawang putih, cabai rawit, tomat diulek, dicobekkan dan ditumis ini ditaruh juga sama suami ketumbar bubuk, kaldu ayam dan juga garam terus ini dikasih air kemudian dimasukin persayur-sayurannya dan terakhir kita masukin mie-nya juga dan ini dia mie kuah ala suami katanya ini namanya mie kuah kaget selamat mencoba ce jangan lupa follow dan share ya wanginya tanpa jahe sama kencuran juga enak banget kita cobain ya cobain kuahnya dulu bismillahirrahmanirrahim enak sampai petir pun ikut sampai petir pun ikut bersuara wow emang masakan suamiku itu the best makanya selera mie mie kayak gini kuah-kuah paling bener suruh suami yang buatin sekali lagi gue enak tenang kuahnya gurih asin seger terus juga ini pedasnya gak terlalu pedas cuma ada nyitnya sedikit karena kok memang pesannya tadi jangan pedas karena takut lagi lagi apa ya takut ini mencet hmm 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 bohong goreng kita kasih kuah enak banget hmm hmm gak bisa berkata-kata emang enak banget semuanya pas dia tetap ada pedas tapi gak menyiksa cocok untuk kalian yang gak suka gak terlalu tahan pedas hmm terima kasih bener banget nih jeruk nipis uh ini kurang tanpa jeruk nipis ini uh tambah seger ini pakai daun jeruk nipis aja udah seger banget apalagi kalau pakai jeruk nipisnya beneran wow kita cobain wah oke ceh jadi sekian dulu video kita kali ini komen di bawah enaknya aku bikin video apa untuk selanjutnya sampai jumpa ceh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati